Untuk penyembelian hewan perubahan, kita kemarin, Kementerian Kantor Kementerian Agama, NURI, dan Kementerian Pertanian, yaitu Dijang Pertanian, tidak mengandalkan sosialisasi. Kepada seluruh penyembelian masyarakat, kemudian penyembelian perubahan untuk melaksanakan penyembelian hewan perubahan itu sosial dengan kepentingan agama Islam, akan melaksanakan penyembelian juga sosial juga dengan kepentingan agama Islam, akan memperlakukan hewan perubahan itu dengan baik. Ini sangat-sangat yang kita laksanakan, dan insya Allah mengenal sosialisasi dan edukasi kepada penyembelian masyarakat dan pemotong hewan perubahan itu sudah setiap tahun kita laksanakan, maka mereka-mereka pemotong hewan perubahan itu sudah tahu bagaimana memperlakukan hewan perubahan itu dengan baik dan penyembeliannya sesuai dengan jahat Islam. Kenapa itu kita lakukan? Karena ini sangat penting. Penting jangan sampai nanti, karena kita ketahui bahwa mereka-mereka yang memotong hewan perubahan itu bukan orang yang setiap hari memotong hewan, maka tata cara menurut agama Islam itu dan menurut dari bagaimana memperlakukan hewan itu dengan itu perlu kita lakukan kepada mereka para pemotong hewan perubahan. Demikian juga dengan bagaimana kita memperlakukan gaging-gaging perubahan. Jadi hewan perubahan setelah kita bagi gagingnya, juga bisa kita lakukan bagaimana mengemaskannya, bagaimana memasukkannya ke dalam kantong, sehingga hewan perubahan itu tetap kecil, tetap kecil. Dan membaginya sesuai juga dengan karyat Islam, siapa-siapa yang harus kita bagikan.